Geng, teknologi kian lama kian berkembang pesat dan menyentuh segala aspek kehidupan kita ya. Alih-alih untuk membantu kehidupan, bermacam teknologi yang ada nyatanya gak luput dari desas-desus mengenai dampak buruk penggunaannya. Kayak mitos kalau perempuan nyapunya gak bersih, Conan bakal dapet jodoh berewokan dan lain sebagainya. Tapi ya, kalau jodohnya kayak Adam Levine atau David Beckham sih, aku rela nyapu gak bersih tiap hari. Nah, beberapa mitos teknologi berikut lambat laun terus berkembang dan membuat khawatir banyak orang lho. Mau tau 5 mitos teknologi yang menyesatkan? Yuk, tonton video Jalan Tikus sampe abis! Tapi, jangan lupa like dan subscribe-nya ya! Mitos yang pertama adalah RAM semakin besar akan semakin cepat. Hmm, bener gak ya? Yang kamu perlu ketahui bahwa tugas RAM hanyalah mendukung kinerja prosesor yang mana keduanya harus seimbang, Geng. Misalnya aja untuk kecepatan prosesor Pentium 4, kamu cukup menggunakan RAM sebesar 1GB agar komputer bisa bekerja maksimal. Komputer Pentium 4 gak akan begitu berarti jika diberikan RAM yang lebih besar, misalnya 4GB. Atau contoh lainnya, komputer dengan prosesor di atas 2 inti. Pastinya akan bekerja kurang maksimal dalam menjalankan program game yang berat atau beberapa program sekaligus jika RAM-nya hanya 1GB. Intinya, keduanya harus saling mendukung dan seimbang agar komputer bisa memberikan kinerja yang maksimal. So, udah yakin kan kalau ini hanyalah mitos? Mitos yang kedua adalah ngecas laptop terus-menerus akan merusak baterai. Duh, mitos satu ini cukup bikin kesal sih, Geng. Parahnya lagi, banyak yang belum paham namun ikut menyebarkannya. Jadi, yang tepat tuh semakin sering kamu membiarkan laptop terisi 100% dan menggunakannya hingga 0% alias kosong, maka akan semakin cepat pula siklus baterai kamu habis. Yang ada, kamu bakalan sering ngecas lantaran baterai-mu yang udah rusak. Makanya, jangan sering-sering membiarkan kondisi baterai laptop-mu sampai 0% ya, Geng. Kalau udah tinggal 10%, mending langsung dicas deh. Mitos ketiga adalah resolusi layar yang semakin tinggi pada smartphone, berarti semakin baik. Masa sih? Beberapa tahun kebelakang, banyak orang mengira jika semakin besar resolusi layar, maka akan semakin gahar pula spesifikasi smartphone-nya, Geng. Padahal, kenyataannya nggak demikian lho ya. Layar yang baik bukan lantaran resolusi, melainkan teknologi yang ada di dalam layar tersebut. Untuk kelas smartphone low-end, kebanyakan memakai layar LCD. Untuk yang medium, menggunakan IPS. Sedangkan smartphone high-end, memakai layar AMOLED atau Super AMOLED. Perbedaan dari layar tersebut, terlihat pada tingkat kejernihan serta warna yang dihasilkan. Yang keempat adalah mitos bahwa sinyal WiFi dapat menyebabkan kanker. Waduh, ini sih serem banget! Banyak isu yang beredar mengenai bahaya kanker yang ditimbulkan melalui sinyal WiFi. Isu inilah yang lantas membuat para orang tua khawatir terhadap anak-anaknya, Geng. Tapi, memang benar demikian. WHO telah memberikan pernyataan resmi bahwa WiFi aman dan tidak menyebabkan kanker. Yang perlu kamu ketahui bahwa efek utama dari medan elektromagnetik radiofrekuensi adalah pemanasan jaringan tubuh. Gak ada sedikitpun keraguan jika paparan jangka pendek terhadap medan elektromagnetik yang sangat tinggi dapat membahayakan kesehatan. Jadi, WiFi aman lho ya untuk kesehatan. Apalagi untuk kesehatan kantong kamu. Mode penyamaran tidak bisa dilacak. Nah, Gang, mitos terakhir barangkali masih dipercaya kebenarannya bagi kebanyakan orang. Mitos bahwa mode penyamaran gak bisa dilacak. Nyatanya nih, semua data cache dan histori kamu masih bisa ditelusuri lewat ISP atau penyedia layanan internet, serta lewat memori lokal yang ada di PC-mu lho. Jadi, jangan harap kamu bisa aman-aman aja pakai mode penyamaran untuk lihat konten dewasa lho ya. Alangkah baiknya kamu pakai VPN alias Virtual Private Network kalau pengen browsing secara aman tanpa ketahuan. ZenMate dan Hola adalah beberapa pilihan ekstensi terbaik untuk melakukan browsing secara aman. Nah, Gang, gimana? Kini udah pada tau kan, jika mitos teknologi yang kamu percayai selama ini tidaklah benar alias tahayul. Eh, tapi bagian yang kamu suka buka situs pornonya pasti bukan sekedar mitos kan? Hehehe, kurang-kurangin lah Shai. Bukan apa-apa, daripada buka begituan, mending gunain internet untuk hal yang lebih positif dan bermanfaat ya kan? Well, semoga ulasan tadi bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar seputar mitos teknologi yang pengen kamu ketahui di bawah ya.